hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena sekarang lagi musim durian jadi disini akan aku olah durian menjadi vela durian yang super enak banget dan creamy banget ya ini buatnya sangat mudah banget simple banget bahannya pun ekonomis mau tau gimana cara membuatnya yuk saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai siapkan panci masukkan 10 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam 4 sendok makan tepung maizena aduk hingga tercampur merata tuangkan susu cair sebanyak 500 ml sudah seperti ini kita sisikan terlebih dahulu lanjut disini aku sudah menyiapkan 400 gram daging durian kemudian ini kita akan haluskan menggunakan blender dan aku tambahkan dengan adonan yang sudah kita buat tadi ya ini susu yang kita campurkan dengan tepung maizena kemudian kita blend sampai benar-benar halus seperti ini dan langsung saja kita masukkan ke dalam panci yang berisikan susu tadi disini aku pakai durian jadi disini aku beli durian dagingnya masih bagus banget tapi rasanya agak anyep jadi disini aku buat vela saja seperti ini nah vela ini bisa kita gunakan untuk isian sus ataupun roti ya dan disini kita masak menggunakan api yang paling kecil saja dan sambil kita aduk terus hingga meletup-meletup atau mengental ya untuk kekentalannya sesuaikan selera teman-teman di rumah jika ingin lebih creamy atau lebih cair cukup sampai agak creamy saja jika ingin lebih padat atau lebih kental masaknya lebih lama ya teman-teman jika ingin lebih creamy velanya bisa sampai meletup-meletup seperti ini dan kita masak sebentar saja kemudian batikan dan jika kekentannya lebih kental mengental velanya bisa dimasak lagi hingga benar-benar mengental ya teman-teman nah ini sudah kita akan saring seperti ini agar velanya benar-benar halus ya teman-teman tapi opsional teman-teman jika tidak ingin disaring juga tidak apa-apa ya velanya jika baru matang agak cair ya teman-teman tapi nanti setelah dingin mengental sendiri ya ini sudah kita diamkan terlebih dahulu hingga dingin nah ini sudah benar-benar dingin teksturnya seperti ini ya dia mengental sendiri dan ini siap untuk kita gunakan bisa dijadikan isian sus donat ataupun bisa juga dijadikan untuk isian wartabak ya gimana mudah kan cara membuatnya semoga bermanfaat ya video aku ini terima kasih sudah menonton video aku ini sampai dengan selesai sampai jumpa di video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati